Intro Halo semuanya dan selamat datang di Assassin's Creed Valhalla Dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan si Mampang E-War ini Dimana di part yang kemarin itu kita sudah beraliansi dengan London Dan juga kita sudah berhasil mengeliminasi 3 orang Order of Ensign Dimana itu adalah titipan dari si Hatem Dimana si Order of Ensign itu juga ternyata mengeliminasi seorang petinggi disana Jadi ya begitulah Tetapi sudah beres dan kita sudah beraliansi dengan mereka So, seperti apa kejalan cerita selanjutnya Enjoy London sudah bersama kita Edan Bagus Hatem pasti bakal senang katanya Edan, betul sekali ya Hatem Edan Ini dia London Gile Oke, kita harus berbicara masih Hatem ya Tapi nanti dulu ya Kita mau lanjut dulu nih misinya ya Kemana kita sekarang Kita lihat dulu nih mapnya dulu ya Oke, that's it Kita sudah 1, 2, 3, 4, 5 Edan Baru 5 ya Terus kita bakalan ke Ini sudah 130 Ini 250 Dan ini 190 Kita kayaknya kesini dulu lah ya Edan Oke lah ya Come on boy Jadi Selbert tuh ke Skiropsire katanya Iya kata dia Oke, katanya ada situasi yang sulit katanya disana ya Disana tuh katanya lagi perang dengan Rodri Raja Britain Oke Selbert katanya bernegosiasi katanya Buat kedamaian disana Uuuuh Oke Kalau Selbert berhasil katanya kan Mungkin ini akan menjadi suatu aliansi yang hebat Edan ya kan Maksudnya Aliansi yang berguna sekali gitu Oke Ini dia tempat kita selanjutnya Skiropsire Mantap Oke kita bakalan menuju ke sana nih Boleh lah kata dia Dia dan Ivar Oke Jadi Ivar ada disana ya Waduh Ntar dulu nih Ini kan masalahnya kita Lagi misi perdamaian ya Mereka gitu kan Tapi Ada Ivar gitu Si Ivar itu kan Dia Bertolak belakang dan Perdamaian gitu kan Aduh Let's go boy Waduh Apaan nih Ada apa nih Kok malah garilut nih kan Edan is Ivar nih ya Nggak kop Nggak kapok-kapok gitu Kopok-kopok gue ngomong Hehehe 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 Ivar Lu ngelatih dia Penyiksa kata dia Gila bener Evo Evo Halo Iya 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 Lu pas banget katanya katanya Negosiasi kita belum mulai kata dia Oke Berapa yang gue harus tau dulu nih Oke Katanya King Rodri disini katanya Oke Rodri itu katanya Gak suka damai kata dia Apalagi semenjak kita menangkap saudaranya katanya Si Gurian Oh Gitu ya Oke Rodri katanya ada di gereja katanya Oke Oh katanya Alderman yang terakhir tuh katanya udah tiwa setanya Terus seseorang bishop itu katanya yang Take a charge disini ya Oke Dia mau memimpin disini tapi Agak sedikit takut gitu ya Oke Jadi Apa ya Si Solbert ini tuh Adalah Seorang yang Ini apa Calon gitu ya Buat Memimpin di daerah sini gitu Karena Pemimpin sebelumnya Eh Alderman sebelumnya itu katanya tiwas pada saat battle gitu ya kan Terus Untuk sementara katanya yang Memimpin itu seorang bishop gitu Gitu Dan Ya Kita disini itu sedang Ada konflik ya sama si King Rodri gitu Makanya Biar damai gitu sebelum si Solbert ini memimpin gitu kan Kita Melakukan perdamaian dulu lah pastinya gitu kan Oke kalau gitu ya Ini hati-hati sama si Ivar nih Oke Oke Tuh Kalau terlalu tenang katanya Gue lempar pisau kata dia gini Mendingan lu lemparin nih Lempar pisang gimana ya Lebih bagus gitu ya kan Kepleset-kepleset lo gitu Rodri Rodri tuh pengen kita semua tuh Berlutut sama dia katanya Gue tau orang itu katanya Oke Dia pernah ketemu sama dia katanya Dia juga Oh Itu codetnya Dari si King Rodri katanya Oke Iya bener Ini kalau sama dia kita gak bisa berunding dengan baik gitu Yang ada malah gelut gitu Jangan buat ketawa lo katanya Lo tau lah kata-kata gue lebih pantas katanya Tapi yaudahlah katanya Biar lo yang ngomong deh katanya Mungkin kata dia Gak percaya gue Gak percaya gue Aduh Ini ada Ivar Ini dak-dik-dik gitu Kita memperdamaian Tapi kenapa bawa Ivar gitu ya kan Parah The Book of Dragons Gila Buku Buku naga Waduh Mantap Oke gak jauh katanya Oke Oke katanya Bishop sama King Rodri ada disini katanya Oke Eden Oke Boleh 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 Come on kita berdamai ya Kita berdamai ini Captain Unir katanya Oke Jelaskan kepada Bishop ini Posisi kita katanya Kita akan budeg Sampai berdamaian Kalau misalnya Guriyad itu belum kembali katanya Oke Oh Katanya kita yang ngomong Gue tau Muka lo nih Lo Ivar lo kan Atau orang-orang manggil lo Bondless katanya Apa Oh iya iya Dia yang ngasih kado itu ya Kado condit ya Iya 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 Tuh kan malah gelut gitu Ini mau damai mau gelut gitu Kita disini mau damai cu Gila loh Damai 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 kata dia Oke Tuh Tuh kalem semuanya tenang kalem ya Tenang gitu Lo tau keinginan gue kan katanya Sampai saudara gue itu bebas Perdamaiin antara kita itu tidak mungkin katanya Eh Udah lafarnya please dong Udah lah gitu Tuh Bininya ini normal kayaknya nih Tuh Bininya pengen damai juga gitu Tuh ratunya tuh Oh Ngeri ya Nantangin mulu gitu nih si Ivar nih gitu Oke Apa deh Gue gak kenal lo katanya Tapi Shalbert percaya sama lo katanya Oke Ini mungkin sedikit terlambat ya Gue udah ngeliat Bobo perangan nih kayaknya nih Oke Dia punya duit nih katanya Tanya sama orang-orang ini katanya Kalau misalkan duit ini bisa membawa perdamaian Kasih lah sama dia katanya Oke Kita dikasih duit ya Mana nih Nah tuh dia 650 Lumayan juga nih Ngeri dulu kita sama Shopee Si Raja nih Ini Raja Kalau misalkan mau dikasih duit Wah Bahaya nih gitu kan Ada apa nih katanya Gue pengen membantu perdamaian nih Gue gak bakalan damai katanya Kalau misalkan saudara gue belum balik katanya Kalau lo damai duluan Dia bakalan balik katanya Apakah duit ini bisa membantu katanya Gue gak bisa dibeli sama duit lu katanya Eh dan Pake lo Bagus Ini baru Raja yang Punya Kepribadian tinggi Gile Dia gak mau di Disogok gitu ya kan Gile Oke Ini siapa nih Lu sama Rodri kan Gitu dia Salah satu advisor Oh ini advisornya Yenir Apkadfars Woy susah banget namanya Eh dan Dia konsultasi sama gue Setiap kali pemilihan katanya Kalau gue bilang Perang Dia pasti perang katanya Kalau gue bilang damai Dia bakalan damai katanya Eh dan Kok bisa gitu nih Orang percaya Eh si Raja itu percaya sama dia gitu ya Oh Eh dan Orang bisa disogok nih ya Tuh kalau misalkan kita ngasih duit sama dia Mungkin Gue bisa bilang ke si Raja itu Tentang perdamaian Kata dia Waduh Tapi gue gak yakin Yang bisa jadi Ntar gue kasih sama dia Dia ngebelot gitu kan Kenal juga kagak gitu Ntar dulu lah ya Ntar ya Tuh kan Gak jadi dikasih duit aja dia Ngamuk-ngamuk gitu kan Waduh Gak bagus tuh kayaknya tuh Coba gue sama dia dulu dah Ini kayaknya si Ivar aja gitu ya Kalau gue ngasih lu duit katanya Apa lu bisa diem dulu Sampai kita damai gitu ya kan Gak akan damai katanya disini kan Gue bilang sama lu katanya Gue kenal si kampre katanya Terus gue kalau ngasih duit gimana katanya Mungkin iya mungkin enggak katanya Tergantung duitnya segimana dulu katanya Eh dan Nih gue kasih dah ya Damai lu ya Jangan Rusuh nih ya Seenggaknya sampai kita Sampai kita beres lah urusannya gitu Dah Beres C'mon kita lapor balik Gue udah ngomong sama semuanya nih Iya Gue udah kasih Gue kasih ke si Ivar nih Buat Buat Ini ya Asuransi Biar dia enggak macem-macem Waduh Ternyata Asuransinya gak Gak berjalan ya Tetep rusuh gitu Udah 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 Play si Ivor ya Eh dan Oke Dia katanya cuman mati Sama naga katanya Eh dan Ih Ih Yeay Wah gila si Ivor Si Ivar nih Gila nih Gila lu Ivar Percuma gue ngasih duit ya Tau gitu mending gue buat beli Daun singkong Gue buka makanan pandang ya kan Sudah loh Aduh Oke Alam Enggak udah gila Udah Ivar udah gila Biarin aja udah Pusing Aturan mah Gak usah dibawa ya Kalau mau damai tuh Gak usah dibawa dia gitu Aduh Kalian Eh dan gue Make kabak Ini Kagak begitu enak ya Hmm Modar lah Make poison gue Sini lu Hmm Hmm Nih Mati satu lu Oke Ini dia Sini Waduh Apaan tuh Sakit cok Eh dan lu Nyerang-nyerang lu ya Hmm Tiwas lu Gila Ngeri Sakit cok Hmm Sini Pat Cok Lama gue Ya kan Nah ini dia nih Hmm Modar lah Oke Gila Saudaranya dikiling Gitu Ampun Si Ivar ini Bener-bener gitu Oh Diplomasi Viking ya Gak 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 Gila lu Lu ngerusak perdamaian lu katanya Jangan mau dibodohin Perdamaian katanya Lu yang Lu yang gila Gitu Ini adalah pembantaian Betul sekali Tes ya Ya ampunin nih Ampunin nih si Ivar nih ya Bener-bener cepet obat gitu Tunggu disini ya Sampai aman bishop ya Oke Let's go Kita bantu nih Di luar kayaknya banyak orang lagi nih Kan pasukan dia tuh Gila bener Udah kagok basah lah ya Nyebur sekalian lah C'mon boy C'mon Sabar Nih Mati satu Mana lagi Nah ini dia Halo em Sah 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 Nah Nah yoo Mana lagi Nah ini dia nih It Hit Hit Ha It Tidak kena boy It 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 Ah Mati kamu satu Oke Sip Nah ini dia nih Eh sini dulu Gila dia Bersit juga lu Eh Tidak kena om Tidak kena lagi Hmm Mati satu lu Padahal gua gak nyaran kesitu lu Beneran Gua jadi ngeran kesana ya Gua udah amat lah Yang penting mau andar aja lah ya Oke Kalem Oh Yang lempar-lempar bisa tuh Dia Eh Ini Gua kecak juga lu Oke Sabar Hmm Mati satu Sini kamu Hmm Nih 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 Makan tuh Gile Dari belakangmu Lu heran gua Nih Waduh lu Mana lagi sini Nih Oke mati satu Hmm Hmm Eh Tidak kena om Hmm Kecak sini dulu Hmm Hmm Oke Mantap Sabar ini gak enak senjatanya cu Ini kampak pabengnya nih padalnya Gue pake kampak ini aja lah Lebih keren nih kan Lebih enak dipakainya cu Sumpah Soalnya Jaraknya lebih jauh gitu Ya kan Tuh Lebih enak mah kayak ini gue Yang tadi Kagak asik cu Hmm Tuh Ini baru ini Ini baru senjata Yang tadi bukan ya Nih Tuh Gitu boy Ya kan Sini lo Gile Waduh Dia dateng dari Ini nih boy Dari Sungai ya kan Tuh orang lagi Ngapain di sungai kan Lagi nyuci apa-apa itu Halo semuanya Mamang dateng nih Halo Ikutan dong Gile Lo enjoy-enjoy disini aja lo ya Gue ikutan dong ya Hmm Nih Nih Hmm Nih Nih Edan Ntar lo Gue fogging dulu ya Daerah sini ya Hmm Banyak nyamuknya nih Daerah sini nih Jadi mesti butuh di fogging nih Hmm Santai Gile Gile dulu yang ini Terus yang ini Edan Foggingnya udah mulai tebal nih Ngeri nih Ngeri nih Ya kan Hmm Tuh Uh Uh Iye Oke Itu sih ngeri ya Ntar lo Ini senjata-senjata gue sendiri Nih ya Foggingnya ya Gue sendiri yang pusing gitu Kagak keliatan musuhnya dimana Ntar lo ya Oke Mati satu Nanti dua Eh Dan ini baru enak nih senjatanya nih Oke Sabar Ini ada yang Ini nih Ada yang Nah Ini dia Bener kan Gue tau lo disini lo Eh lo ngapain disitu Jadi patung apa-apa Hmm Bentay Werdan Eit Eit Ayo duel kamu sini Eee Aduh gak kena lagi sial Hmm Sini lo Hmm Nih Hmm 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 Waduh Waduh Gila itu pedang apa Pemukul Kasti Hahaha Waduh Dia kayak begitu-begitu Oke Beres ya Oke C'mon kita lapor dulu Kasih idea or love tuh Si bishop ya C'mon boy Lo ngebunuh Saudara Rodri Lo kambing Eh sabar-sabar Ingat-ingat lo bishop Marah boleh Gitu Hati-hati Dia gak bakalan terjadi Kedamaian katanya Sama dia ya Oke Yaudah lah ya Apa yang udah terjadi Terjadilah ya Udah kagok gitu Ini si Ivar Emang udah gila gitu Gelut mulu emang Oke Dia bakalan mundur Ke kastilnya katanya Oke Terus kita bikin mereka Kelaparan lah Kata dia Kita serang Suplai mereka katanya Gila Bahkan banyak orang mati katanya Ini salah satunya cara kita Oh katanya ada Food supply ya Di daerah Outpost katanya Oke Di selatan Terus Rodri juga katanya punya Suplai rahasia katanya Terus Oke Kita harus tanya orang Di dekat Sungai katanya Mereka akan Oh Mereka akan mengirim Yinir itu ya Iya 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 Yinir tuh yang tadi tuh Yang mau disogok Oke Gue tau metode lu Kata dia Lu pasti gelu Dengan Aduh Gue pergi sama lu Udah kata dia Oke Kita bakalan Bertemu lagi disana ya Di Westbury ya Kalau kita Eh dan Oke Kita butuh pasukan katanya Iya 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 Oke Itu dia Let's go Sekarang kita bakalan Bertanya dulu Sama Seorang yang ada Di Dekat Sungai ya katanya Nah di dia Permisi om Numpang tanya nih Halo Temen atau musuh lu Kata dia Gue temen Tenang damai Kata dia Gue pengen tau Katanya dimana Britans itu Bawa suplai mereka Apakah kita temen Katanya Ya mungkin Bertahun-tahun Katanya Darah katanya Berlumuran Terus Lu nyolok segala macem Ngebakar Kata dia kan Oke Kalau gitu Faktanya sekarang Beda ya Disini tuh kita Punya musuh yang sama Gitu ya Gue pengen Ngancurin Suplai mereka Gitu Terus kalau kita Udah damai Katanya Lu sama orang Lu Boleh pergi Dari sini Katanya Oh menarik juga Katanya Oke lah Kalau gitu Ini yang gue tau Nih kata dia Oke katanya Barang-barangnya Dibawa ke Duston Quarry Katanya Di Tower Belas Selatan Oh itu Oke Kalau gitu Thank you ya Come on boy Kita menuju ke Quarry dulu ya Boy Come on boy Oke ini dia nih Kita udah deket Boy Dimana dia Wow Oke kita turun dulu ya Gile Ini orang banyak Banyak Kita lihat-lihat dulu nih Kita disini harus Ngancurin Oh Supplynya ya Lalu cuy Dimana dia Oke itu dia Hup Ladasin dulu satu Itu ada lagi disitu Modar kamu Sip Terus dimana lagi Halo Ntar dulu Gue pake burung gue dulu aja lah Oke Uh Gitu kah Oh iya itu tuh Kayaknya tuh Satu lagi dimana Sabar boy Kita cari satu lagi nih Ini kayaknya dua lagi nih Dimana ya kan Hah Ini di daerah sini nih Dia nih Oh itu cu Oke Ketemu lu Iya kan Sabar Ini kita Kesana dulu lah ya Oh my god Dumpang lewat ya om ya Dumpang lewat ya Sabar ya Gue mau nyebrang nih Soalnya Target kita disana Gitu Mana dia Oh itu dia tuh Nah itu dia target gue tuh Ya kan Yang itu bukan sih Oke ini bener nih Ini dia target gue nih Oke Kita bikin dia mbledos ya kan Hup Oke mbledos dulu Lo ya kan Oke Mantap Ntar dulu nih Gue kecerak dulu nih orang nih Hup Wah dia kebakar sih sebenernya Gak usah dikecerak juga mati gitu Tapi yaudah ya Udah kagok basah ya kan Nyemplung sekalian gitu Seperti biasa ya Nah ini dia nih Satu lagi di Aduh kebakar cu Numpang lewat gue kan Kebakar juga gitu Sabar Satu lagi Tadi kayaknya di bawah dah Mana dia Oh tuh dia tuh Oke 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 Ini dia nih Satu lagi nih Hup Hup Oke Sip beres Oke 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 C'mon Sekarang kita ke tempat satu lagi boy Ada dua katanya ya kan Disini sama satu lagi Dimana tadi kata si bishopnya Tadi lupa gue Di daerah selatan pokoknya katanya Oke lah ya C'mon boy Oke ini dia nih cuy Tempatnya cuy Hahaha Disini kita Oh Disini kita mesti nyopet Oke kalau gitu Nyopet mode on C'mon boy Ini kita kecerak dulu orang yang disini kan Biar gak ngeliat gue Halo Tidak dulu kamu ya Goodbye Mati satu boy Disini kan Nah ini nih Kita colong dulu Kan Mantap Oke ini ada lagi Kita colong lagi Mantap Terus ada di Wah di bawah lagi ya kan Balam lah ya Ini kita kecerak dulu yang ini Tidak ada lagi gak ya Oke Yang ini dulu Mati satu Oke kayaknya aman ya Kita turun dulu lah Set Oke Kita ke situ ya Boleh boleh C'mon Kita mudun dulu Nah ini dia nih Kita masuk ke dalam sini Oke Halo Oke Wih Ada penjara cu Siapa nih Beldaeg Oke Nih 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 Gue lepasin nih Kabur lo Tapi lo jangan buat Jangan buat keributan ya Ntar bikin gue pusing lo Gue nih lagi selen selen nih gitu ya kan Lo gue lepasin Tapi jangan Jangan rusuh ya Ini gue lagi Ngambilin barang-barang mereka dulu nih Nyopet-nyopetin dulu gitu Oke disitu ada lagi tuh C'mon Kita ke kanan dulu ya Nih disini nih boy Hih Pelan-pelan lah ya kan Hih Lewat semak-semak boy Jangan ketahuan Oke Oke Ambil lagi boy Sip Di dalam situ ada Apa itu Uh disitu ada Ada treasure Treasure Heart that Ter Pedam ya kan Ambil dulu lah Ini yang namanya Sambil menyelam Minum air Pake syrup ya kan Iya lah Sini dulu Hup Oke Sip Lumayan Dapet helm gue Lumayan tuh Buat naik motor ya kan Wih Dapet duit juga 5 silver Ramayan Mana lagi nih Oke Di atas gak tuh Gue naik dari mana nih Dari sini kali ya Ada orang lagi Wish 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 Ketahuan gue Gue ketahuan Bodo amat Ketahuan gue Objektif gaming aja boy Ya kan Gimana dia Ntar lu gue Oh di atas itu ya Aduh Aduh Kata gue juga Apa ya kan Hmm 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 Sona lu Jatuh lu ya kan Hahaha Aduh Tau gitu Kagak gue selametin Tuh si pedut-pedut tadi Ganggu gitu loh Ini ketahuan gue Kambing Aduh Diselamatin sih Diselametin Tapi dia rusuh gitu Oke Udah beres Hahaha Udah lu gelut amat Yang gue selamatin tadi aja Hahaha Udah amat gitu Yang penting misi gue beres Udah beres boy Kabur lu coy Gile Gue sendirian lawan Sebanyak itu mah Apa nih gue kabur Hahaha Oke Cukup Apa nih Weh dan Oke Itu dia tempatnya ya Kayaknya ya Dia lagi skoting-skoting nih Halo Ivar the Silverbird Oke Katanya Thor bersama kita ya Oke Kemenangan kita udah dipastikan Katanya Boleh Tuh Si Yenir ini Katanya Mengkomandokan Orang-orang ini gitu ya Oh Dan desa ini juga katanya Tunduk kepada si sang raja itu Jadi kita hancurkan katanya Dan kita bakar mereka Gile Hahaha Ini si Ivar nih Gila emang udah ya Waduh Ingat dong Ini kita disini tuh Pengen damai ya Gile Kenapa lu jadi rusuh gitu Iya Yenir itu adalah Utama kita gitu Eh dan Oke kan Dia gak bisa damai Emangnya orang gak Gak suka damai gitu Dan darah gue Panas nih Kata dia Gile Di dalamnya ada microwave Kali dia ya Makanya kepanasan darahnya gitu Oke Dan ini disuruh pilih nih Kita bakalan stealthy Atau Rusuh gitu ya kan Dan kalau misalnya Udah ada dua pilihan gini Ini mah gue udah pasti pilih rusuh lah ya Hahaha Soalnya kita kalah bertiga nih stealthy nih Dari yang udah-udah gitu Ujungnya juga rusuh-rusuh juga gitu Yang mendingan rusuh sekalian gitu kan Namanya juga Viking ya kan Come on boy Vikings Kita adalah Vikings Waktunya kita bakar Gubuk-gubuk ini Mati satu ya kan Itu kebakar kan lo Oke sip Hahaha Ini dia boy Kita cari lagi dimana selanjutnya ya Dari Naya tuh Penjaga-penjaganya pada Garlud sama mereka gitu kan Kita disini langsung objektifnya ke Rumah ini nih Hmm Eh done Hmm Kena gak tuh Oke kena Gile Lemparan gue paling yahut nih kan Eh done gak tuh Oke Lanjutnya disitu tuh Dari sini nih Kenapa rumah itu dibakar nih kan Nih Eh done Nyampe gak tuh gue Gile Lemparan shiver nih Mantap gitu kan Ih ada orang Ada orang Ada orang Ada orang Kalem boy Biarin aja nih Yang penduduknya Jangan diapapain nih kan Kita urusannya Cuma nama si Britton ini doang nih Gitu Nyampe gak tuh Wih gila Mantap Lemparan gue Hahaha Lemparannya tuh Canggih gitu Si e-for ini Keren gitu kan Eh Dan Kenapa rumah ini dibakar nih kan Nih Mudar loh Ini adalah karena mereka Berkomplot Bersama Aduh lemparan gue gak pas tuh Ben Ini dulu nih Waduh Gak kena lagi Sial Nih Kena loh Loh Gak kena-kena Oke karma gue Nih Nah Jadi Hahaha Oke Beres Sekarang kita Hajar orang-orang ini nih boy Sini loh Eh ngeles aja loh Kayak jemuran Sini Eh Dan tidak bisa om ya Kamu mau dari belakang Mondar dulu loh Mana lagi sini Ayo datang Kamu mau Eh dan Hmm Goodbye Nah ini ada lagi nih Ayo sini om Come on om Kita Berdansa Dansa Yo dansa Waduh 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 Strong juga loh Giles dulu lah Mandar dulu Sini kamu Hayah Nih Wuhu Hello Tak giles dulu kamu ya Wih dan belum mati cu Wuhu Strong enough kamu ya Wuhu Copot Ngeri Oke Oke ada lagi Dimana dia Oh ini Oh ini Ayo sini loh Hahaha Kena loh kan Wuhu Wuhu Yeay Oke Halo Sini kamu Hayah Eh loncat Loncat Gile Hmm Mati loh Ayo sini Mana lagi pasukannya si Britton itu ya Sini kamu And done Wuhu Nice Keren juga si Albertnya Gile Tidak mencerminkan gitu loh Padahal dia orangnya cinta damai Tapi ternyata Kalau gelut Wuhu Yahud juga gitu Wuhu Itu dia Datang dia Mana dia Mana dia Sini 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 kamu Mana dia Hah Eh om Ngapain om Santai banget nih Om Lo di depan lo ada musuh Dia jalan santai banget gitu Gila kebanyakan utang Kayaknya itu orang Halo Eh sini loh Ayo kita duel Hmm Sini loh Halo Semuanya Hmm 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 Oh ini bukan ketuanya Ini ketuanya Sini loh Lo nonton aja ya kan Gila kira gue lagi main lenong Sini loh Eh dan Tidak bisa ya Tidak bisa Om ya Kamu ini Mau nyerang ya Gila tuh Liat tuh Udah kena poison Kena Kena api gitu ya kan Gila Itu yang namanya Kombo maut Hmm Punclap dulu lo Modarkan lo Nih Sini loh Eh dan Kamu kabur ya Kamu komandan Macam apa kaburnya Liat tuh Anak buah lo Lagi pada gelut Eh lo kabur lagi Ini komandan Keren juga loh Dia satu pake pedang Satu pake tombak Gitu ya kan Eh dan Tidak bisa om ya Lo tuh pake satu pedang aja Udah susah gitu Apalagi pake dua Ribet ya kan Sini loh Tidak kena om Ayo sini Eh dan Eh dan Kena cu Ngeri juga nih orang nih ya Ayo sini loh Wuuu Oke hampir tiwas gue Gila Saya terlalu Enough loh ya Nih Nih Hmm Kecak loh Hahaha Oke kebanyakan Kebanyakan ini loh ya kan Kita kabur gitu Jadinya Sini loh Hmm Wadar loh Eh 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 Kenapa om Gila dulu kamu ya Oke sekarang kita tinggal Ngabisin sisa-sisanya nih Ya kan Hmm Nih loh Wuuu Udah 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 cukup Cukup ya Itu udah modar Itu udah modar Ini orang Gila Finishingnya sih Ya emang Ngeri sih ya Tapi Waduh copot Hahaha Itu copot itu ya Eh om om Kemana om Jangan kabur loh Halo Nih Sini loh Iya Hmm Oke Beres boy C'mon Sekarang kita Waktunya regroup Bersama Ivar Dan Sheolbert And then C'mon boy Iya Gue liat Tadi dia keren banget Glutnya beneran Gak bohong gue Bagus dia Iya sama-sama ya Oh Sheolbert Eh yulah Kita menang nih Kata dia Aduh Gue gak senang nih Ivar kata ini Hahaha Oh Iya Emang gila Lu ya Dia tuh Apa ya Menikmati dengan Ya gelut Yang Barbar itu tuh Dia menikmati banget Gitu kan Semuanya dinikmati Sama dia nih Terus kenapa kita berhenti Gila Ya gila Selbert Gue harus tau lo gimana nih Apa lo puas gak Sama kemenangan kita nih Oke Dia puas katanya Gue cuman butuh Kata-kata dari si King Rodri nih Kata dia Eh dan oke Kita pengen damai disini Ivar nya bukan Belas dendam katanya Kalau lo gak sedia Katanya lo Baliklah ke Repton Kata dia Lo gak tau katanya Dia tuh tukang ibul Kata dia Dan si Rodri maksudnya Enggak ibarat ya Gue butuh kedamaian nih Gue mau jalan-jalan dulu lah Kata dia Atau Mancing ya Kata dia Lu mau mancing gak Kata dia Mancing ya Bukan ya Bukan itu Bukan ya Aduh Oke Let's go Kita mancing dulu nih Kita ikuti Keinginannya si Selbert ya Kata dia pengen mancing nih Oh Oke Duitnya yang kita kasih Dibeliin emas Kata dia Aduh Itu tuh maksudnya Gue ngasih duit tuh Buat damai gitu loh Tapi Aduh Malah jadi rusuh Gitu kan Oke Let's go Ini kita mancing Pake apa nih gitu kan Oke Dia gak ikut mancing katanya Oke Kita pake apa nih mancingnya nih Fish can be killed Attack with Them with a weapon Oh Oke Let's go Kita pake Panah aja lah ya Kita cek dulu Dimana ikannya Ada yang deket nih Mana lo Ayo Muncul lo Nah ini nih Mati lo Eh dan Bullseye Ya kan Nah ada lagi disitu tuh Hayah Mati dua lo ya kan Ntar lo ambil dulu lah Ya kan Nah mana dia tadi Nah Nih ambil satu Iya ini cara kita mancing ya Baru tau lo ya Oke le mantep nih Uh Berapa lagi nih Oh satu lagi cu Oke Sabar satu lagi ya Mana nih Ikan Ikan Dimana Kamu Oke Ini ada ikan disini nih Muncul lo Hmm Kena lo Eh done Bullseye Kita ambil lagi Sip Beres cu Kita dapet nih Kita mancing ini nih Mancing belut Oke Kita harus ngobrol sama si Ivar nih Nggak harus tau Kalau kita udah beres mancing ya C'mon Mana si Ivar Ini si Ivar nih Gelut aja pengen Mancing ogah gitu Eh Ivar Eh Lo lebih lama katanya Mancing daripada Ngambil desa Kata dia Ih Kita udah ngambil Belut nih Buat makan nih Kata dia Oke Nah Cara yang aneh Katanya dia buat Merayakan kemenangan Kata dia Eh dan Iya juga ya Merayakan kemenangannya Mancing belut Kita bakalan ngebuat Sup yang enak nih Kata dia Oke Tapi hati gue Masih berat nih Banyak rumah terbakar Bakalan bertahun-tahun nih Buat ngebangun lagi Kata dia Lo harusnya liat Selebert gelut Kata dia Eh done Ini otaknya dia Gelut mulu kali ya Emang ya Oke Dia udah ngirim pesan Ke Britain katanya Iya Mudah-mudahan aja Si Rodri ini Pengen damai lagi Gitu ya Britain Bakalan memohon Ampun katanya Gila Bener Oke Tapi kita pengen Damai disini Tapi belum kita Belum dapat perdamaian Iya Kita udah ngebakar Desa Iya Tapi Kedamai ini Belum Belum dapat Gitu Dan langkah kita Selanjutnya Kritikal banget Katanya Iya Si Ivar ini Harus Lay low Harus kalem Gitu ya Tuh Bishop ini Benar Ivar Lu tuh punya Jiwa warrior Tapi Bukan jiwa Pedamaian Gue Kenal Rodri Kata dia Oke Dia tuh katanya Punya trik katanya Oke Dia raja apa Kang sulap gitu Oke Iya juga sih Oke Ntar dulu nih Nih kita mau damai Dia malah mau Berburu Babi hutan gitu Kok bisa Gitu loh Ini kita mau Mau damai Dia malah berburu Lagi Aduh 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 Cemacem Ini si 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 calon Elderman Kita kan Calon pemimpin Daerah ini Gitu Waduh 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 Edan tuh Lihat Si Viking ini Cepet ya Ngebangun-bangun ya Udah jadi lagi loh Tuh Lihat Padahal kita baru Nyampe gitu ya Dan sekarang udah di Inilah Kita cuma bisa menunggu Dan berdoa Kata dia Oh Britona dateng Ini dia momennya Oke Let's go Kita bakal bertemu kembali Dengan si King Rodri nih Oke Ya si Si Obert mana nih Harusnya dia yang ngomong nih Oh Dia belum balik Berburu lagi kan Kata gue juga HP Kita mau Berdamai Dia malah Berburu ya kan Oke Yang dateng Cuma ratunya nih Rajanya mana Oh Dia ada di kastil Katanya Oke Dia takut rusuh Sama si Ivar Katanya Masuk akal ya Oke Si Ivar juga gak disini Iya bener Iya bener Iya kita harus mengakhiri perang ini ya Orang-orang kita udah banyak menerita Kata dia Betul Proposal lu apa nih Kita akan menarik semua pasukan kita Katanya Oke Tuh Kita cuma butuh waktu katanya Buat ngambil barang-barang kita Katanya Terus kita bakalan pergi dari kastil katanya Dan lu harus berjanji akan Oke Tenang aja ya Kita akan berdamai Eh dan Ini Kan bagus keliatannya Iya kan Oke Let's go Kita akan berdamai Tenang aja ya Dan lu udah berjalan di Jalan yang sulit katanya Oke Gue harus mencari si Olbert Untuk memberikan berita baik ini ya Gila Oke Kalau gitu ya Gila bener tuh Memang tuh harusnya Si Raja Rodri Sama si Ivar tuh Jalan saling ketemu lah ya kan Kalau tau kayak gini Dari kemarin tuh Udah beres gitu kan Dari yang awal kita ketemu itu Sebelum perang ini tuh Kalau misalkan tuh Dua orang kagak ade Udah Udah damai kayaknya gitu kan Aduh Oke lah ya Untuk part kali ini Kita sampai disini dulu ya kan So thank you udah nonton Dan juga thank you udah kasih like Ya tentunya Kita bakal bertemu kembali Di part selanjutnya So I'm sending out And Ciao Outro